assalamualaikum salam rahayu teman teman masak yang enak enak wah ini nih ngalain daging yang suka ini suka banget nih mbok ya dengan semur jengkol ini nyemek nyemek bumbunya medok banget yang request semur jengkol bumbu medok yuk merapat langsung aja markipur mari kita ke dapur masak enak semur jengkol pertama rebus 1 kg jengkol ini mbok rebus mendidih airnya dibuang dicuci direbus lagi mendidih airnya buang cuci lagi lalu ini mengikuti saran sama teman pedagang nasi uduk direbus lagi pakai air beras dan pakai yang banyak daun salamnya kita rebus sampai benar-benar empuk setelah empuk nanti dicuci bersih jadi kali ini mbok tidak pakai garam ya katanya air beras menghilangkan aroma tidak sedap dan bikin empuk setelah itu sudah dicuci kita tumbuk ya kita pukul-pukul seperti ini kita pipihkan biar nanti rasanya lebih enak nah ini ya kalau yang mau di frozen bisa nih setelah direbus seperti ini disimpan di freezer bumbunya 15 buah cabai merah 9 butir kemiri 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah setengah buah pala dan cabainya masuk semua ke dalam penghalus dan ini tadi mbok tambahkan 1 ibu jari jahe ya tambahkan sedikit air juga lalu kita haluskan sampai halus benar-benar halus mbok haluskan menggunakan mito siung food chopper CH200 ini keren banget teman-teman yang naksir bisa dicek di instagramnya mito.id sekarang kita masukkan 7 siung bawang merah yang sudah kita iris-iris jadi bawangnya double ya ada yang dihaluskan ada yang digoreng seperti ini kita goreng sampai mateng kita angkat sebagian kita sisihkan jangan sampai gosong ya buru-buru kita masukkan cabai halus dan bumbu lainnya biarkan mendidih masukkan lengkuas 3 ibu jari kemudian daun salam daun jeruk dan serai daun salamnya agak banyak serai nya 3 lembar eh maaf serai nya 1 batang daun jeruknya 3 lembar ini kita harus masak sampai benar-benar habis airnya karena tadi kita menggunakan jahe biar nanti tidak pahit masukkan 2 sendok makan ketumbar bubuk 2 sendok teh lada bubuk tadi sudah masukkan juga 1 sendok teh garam kita tumis lagi sampai berminyak tambahkan tambahkan 1 jari kayu manis 1 buah bunga lawang 3 buah kapulaga dan 3 buah cengkeh biar rasanya kuat lalu masukkan jengkol yang sudah kita gepok atau kita pukul-pukul tambahkan 8 sendok makan kecap manis lalu kita tumis seperti ini kita masak ya kita biarkan mendidih atau menggoreng agar bumbunya menyerap ke dalam pori-pori jengkolnya nah ini sudah wangi banget ya sudah saling menempel bumbunya ke kulit jengkolnya setelah itu baru siap-siap kita bolak-balik lagi sambil kita siapkan air nah penampakannya seperti ini ini gindanya sebenarnya sudah enak tapi kita ingin bikin semur masukkan 1 liter air aduk biarkan mendidih setelah itu tutup masak kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang 20-30 menit boleh ya hasilnya akan seperti ini airnya akan berkurang kira-kira 250 ml lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula merah kalau ya warnanya mau lebih gelap boleh ditambahkan kecap manis lagi ya tapi ini mbok sudah pas kayaknya ini sudah oke jangan lupa di tes rasa buat buah ini sudah oke banget manisnya terasa tetap ada pedes-pedes nya lada dan cabai serta jahe aroma rempahnya kuat tidak enak ya sudah deh matikan kompornya dan semur jengkol bumbu medok yang simple siap disajikan jangan lupa ya ditaburi dengan tadi bawang merah goreng biar lebih nendang demikian teman-teman selamat mencoba